Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari hasil 25,4 x 0,2 Kita langsung saja Kita dapat menggunakan perkalian bersusun seperti biasa 25,4 x 0,2 2 x 4, 8 2 x 5, 10 Menyimpan 1 2 x 2, 4 Tambah 1, 5 0 x 4, 0 0 x 5, 0 0 x 2, 0 Kita jumlah 8, 0, 5, 0 Selanjutnya bagaimana kakak 0,5, 0,8 Kita lihat berapa angka di belakang koma Dari bilangan-bilangan yang dikalikan 25,4 Berapa angka di belakang koma Cuman ada 1 0,2 Berapa angka di belakang koma Ada 1 1 tambah 1 Berarti nanti hasilnya pasti ada 2 angka di belakang koma Kita tarik dari yang sebelah kanan Kita geser ke kiri sebanyak angka di belakang koma 1 tambah 1 2 Berarti 1 2 5, 0 8 Ingat 0 yang paling pojok Di belakang koma Ataupun di depan koma Tidak di Anggap 5, 0 8 Kak, masih ada cara lain tidak sih? Masih ada Yaitu kalian merubah pecahan desimal Menjadi pecahan Biasa Gini 0, 1 1 angka di belakang koma Berapa? Per 10 21 Per 10 0,2 Maaf 0,02 2 angka di belakang koma Menjadi 1 2 Per 100 0,009 3 angka di belakang koma Menjadi Per 1 9 Per 1 Kita lihat 25,4 Berapa angka di belakang koma Ada 1 Berarti 254 Per 10 0,2 Berapa angka di belakang koma Ada 1 2 Per 10 Paham? Berarti apabila dirubah menjadi 254 Per 10 Dikali 2 Per 10 10 Kali 10 Berapa? 100 254 Dikali 2 8 2 kali 4 8 2 kali 5 10 Menyimpan 1 2 kali 2 4 Tambah 1 5 508 2 Per 100 Berapa angka di belakang koma Ada 2 Berarti menjadi 5,08 Sama kan? Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati